Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Mbak Asyikatul Mentul, mentul, mantul Wayai, wayai, wayai Apa yuk? Wayai untuk menyambung cerita jana part ke delapan Tak terasa kita sudah masuk ke part delapan ya guys Pastinya ceritanya akan lebih seru Lebih menarik, lebih menegangkan Jadi, tidak perlu berlama-lama lagi Langsung saja kita masuk ke alur ceritanya Tepat usia satu tahun di mas musibah itu kembali terjadi Bencana itu hadir lagi di rumah tanggaku Perselingkuhan antara mas Hadi dan Yeni terulang kembali untuk kedua kalinya Ini benar-benar sebuah mimpi buruk di hidupku Setelah aku berusaha untuk kuat, sekuat karang di lautan Akhirnya aku rapuh juga Aku benar-benar hancur Malam itu seperti biasa Mas Hadi ada jadwal pementasan Tak ada yang berbeda sebelum berangkat Mas Hadi selalu berpamitan kepadaku Tidak ada firasat apapun Malam itu, Dimas selalu saja menangis Dimas rewel semalaman Tak berhenti menangis Ibuku dan ayahku pun ikut terjaga sepanjang malam Hingga menjelang subuh, barulah Dimas bisa tertidur dengan pulas Selepas sholat subuh, ibuku menyuruhku untuk tidur Karena beliau tahu, aku semalaman tidak tidur sama sekali Akhirnya, aku tertidur di samping Dimas hingga pagi menjelang Aku baru menyadari bahwa semalaman Mas Hadi tak pulang ke rumah Tak pernah seperti ini sebelumnya Aku baru menyadari bahwa semalaman Mas Hadi tak pulang ke rumah Tak pernah seperti ini sebelumnya Mas Hadi itu selalu pulang Kemana Mas Hadi tidur? Dimana Mas Hadi semalam? Benar-benar kalut sekali hatiku Hingga tak kuasa aku menahan langkah kakeku Seperti ada yang berbisik di telingaku Seolah-olah ingin memberitahu kenyataan kepadaku Bahwa Mas Hadi telah berada di rumah Yeni Langkah kakiku benar-benar menggebu untuk menuju ke rumah Yeni Kulihat pintu rumah Yeni sudah terbuka Karena saat itu kondisi memang sudah pagi Kulangkahkan kakiku masuk ke dalam rumah Yeni Tanpa ku ucapkan salam Aku langsung saja nyelonong masuk ke dalam rumah Yeni Kulihat Yeni sedang berada di ruang tamu sambil ngopi Yeni memasang muka bangga Muka sumringah Muka kebahagiaan dan aura-aura kemenangan Yeni berkata kepadaku Kamu memang istri sahnya Mas Hadi, Jana Tapi aku Aku adalah bida dari surganya Mas Hadi Aku tahu kemana arah perkataan Yeni Aku paham Aku yang sedang terjadi Aku tahu apa yang sedang terjadi Kulangkakan kakiku menuju ke kamarnya Yeni Kubuka pintu kamarnya Yeni Kulihat Mas Hadi tertidur sambil memeluk Danang anak Yeni dan Mas Hadi Yeni menghampiriku sambil berbesik di telingaku Adik Danang sebentar lagi akan hadir di perutku, Jana Sebentar lagi Kita tunggu saja Jana Kutendang pintu kamarnya Yeni sekencang-kencangnya Mas Hadi yang badinya tertidur pulas Akhirnya terbangun Aku berlari sambil menangis Tiada kusangka Setelah sekian lama Cinta mereka bersemi kembali Mereka mengulanginya lagi Mereka melakukannya lagi Sesampainya Mas Hadi di rumah Kuluapkan emosiku Aku benar-benar tidak bisa menahannya lagi Setelah Mas Hadi masuk ke dalam rumah Kutampar wajah Mas Hadi berulang kali Kunaiki Mas Hadi sambil ku jambak-jambak rambutnya Aku goyang-goyangkan kepalanya ke kanan dan ke kiri Kuambil kayu bakar di belakang rumah Kupukuli sekujur tubuh Mas Hadi memakai kayu Emosiku benar-benar tak terbendung Mas Hadi hanya diam Sambil mengucapkan kata maaf Mas Hadi menangis Tapi tangisnya tak membuatku kasihan kepadanya Di saat aku lelah karena tenagaku habis ku pakai untuk KDRT kepada Mas Hadi Akhirnya aku menangis sambil menjerit-jerit seperti orang kesetanan Semuanya begitu berat bagiku saat ini Aku benar-benar tidak menyangka rasa sakit itu jauh lebih sakit dari sebelumnya Ingin sekali ku bunuh Mas Hadi Tapi aku tak mampu Karena aku terlalu lemah Terlalu tak berdaya Bukan karena aku kasihan kepada Mas Hadi Tapi karena semalaman aku tak tidur Dan tak makan Karena Dimas semalaman rewel Akhirnya Aku benar-benar tidak ada kekuatan sama sekali Orang-orang yang mendengar ceritanku mulai berdatangan Orang-orang lalu memberiku minum Memberi Mas Hadi minum Mas Hadi berkata kepadaku Aku pantas mendapatkan perlakuan seperti ini Jana Aku memang pantas Seharusnya kamu lakukan semua ini dari dulu Jana Agar aku sadar Agar aku tidak pernah mengulanginya lagi Agar aku tidak masuk ke dalam kesalahan yang sama untuk kedua kalinya Aku benar-benar lemas Tubuhku seperti tidak memiliki tenaga sama sekali Di depan semua orang Aku minta kepada Mas Hadi Untuk pulang ke rumah orang tuanya Aku mengusir Mas Hadi di depan semua orang Mas Hadi menangis Mas Hadi berkata kepadaku Seharusnya kamu membunuhku Jana Laki-laki biadab sepertiku Seharusnya mati saja Aku benar-benar laki-laki yang jahat Tega Aku buat semua ini kepada istriku Maafkan aku Jana Lanjutkan Jana Aku rela Kau terus memukuliku Aku ikhlas Apapun yang akan kau berbuat kepadaku Cukup Mas Aku hanya minta kepadamu Tinggalkan rumah orang tuaku Pergi dari sini kamu Mas Aku benar-benar benci kepadamu Aku masuk ke kamar Aku kemasi semua pakaian Mas Hadi Kulemparkan tas yang berisipakan Mas Hadi Tepat di hadapannya Mas Hadi Kusir Mas Hadi dari kediaman orang tuaku Mas Hadi memohon kepadaku Jangan usir aku Jana Jangan jauhkan aku dari anakku Dimas Aku tidak mau berpisah denganmu dan anakku Dimas Jana Maafkan aku Aku rela diperlakukan seperti apapun Aku ikhlas dihajar habis-habisan olehmu Silahkan Jana Tapi jangan pernah cerahkan aku Jana Aku tak mampu Jana hidup tanpamu Aku terlalu mencintaimu Jana Seumur hidupku hanya kamu yang aku cintai Aku hanya ingin menua bersamamu Jana Aku hanya ingin menghabiskan sisa umurku bersamamu Jana Tak bisa ku tarahkan seberapa besar rasa cinta aku ini kepadamu Aku benar-benar mencintaimu Jana Aku benar-benar mencintaimu Jangan usir aku Jana Jangan lakukan ini kepadaku Berikan aku satu kali kesempatan lagi Jana Aku mohon Berhenti Mas Kalau kamu benar-benar mencintaiku Kamu tak akan pernah tega melakukan semua ini kepadaku Menyakitiku Menghianatiku dengan sadar Kumaafkan semua kesalahanmu Kuberikan kesempatan untukmu Tapi kamu melakukannya lagi Mas Kamu ulangi lagi kesalahan yang sama Kamu terjebak di kesalahan yang sama lagi Mas Tak ada maaf untukmu Mas Tak ada kesempatan kedua untukmu Sebelum ayahku pulang Dan membunuhmu Mas Lebih baik kamu angkat kaki dari rumahku Mas Kalau ayahku sampai nekat membunuhmu Takkan pernah ku halangi ayahku Aku akan ikhlas ayahku membunuhmu Pergi Mas Pergi dari sini Mas Tapi Mas Hadi bersikeras untuk meminta maaf kepadaku Para tetangga sudah pergi Mereka tidak mau ikut campur urusan rumah tangga orang lain Mereka memilih menjauh Karena ini adalah pertengkaran suami istri Pantang bagi mereka untuk masuk ke dalam pertengkaran suami istri Akhirnya mereka memutuskan pulang Tak lama berselang kedua orangtuaku pun pulang Kulihat dari kejauhan ayahku masih membawa pacul di pundaknya Buru-buru aku bersujud di kaki ayahku Aku memohon kepada ayahku agar ayahku mengampuni Mas Hadi Mati kue hadih mati kue Bekakas rusuh Buk tambahi rusuh menek Bekakas elek Buk tambahi elek nek Wais geting aku karo kue Malah buk gawe tambah geting Aku neng kue 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 wais hape tak pateni Ajo perkorak aku diganduli anak kue dok Wais mati kue neng tanganku Ibuku buru-buru menyuruh Mas Hadi untuk pergi Lungo Hadi Ajo nyampek putuku dadi anak yatim Goro-goro bojoku mati neng kue Ajo nyampek bojoku melebu penjero Perkorak goro-goro mati nidapuran nam Hadi Mulai Dan mulai neng ngomai wong tuan nam kono Neng kenewe soranek panggonan neng kue Hadi Dan gage Cepet lungo kok ini Aku yawis sementa lo nguntal kue Hadi Dan gage minggat Lungo Cepet lungo kok ini jok suan lakon Akhirnya Mas Hadi terpojok Mas Hadi sudah tidak mempunyai muka lagi di rumahku Akhirnya Akhirnya Mas Hadi benar-benar pergi Sambil menangis Mas Hadi membereskan pakaiannya Dan membawanya pulang ke rumah orang tuanya Inilah akhir dari semuanya Laki-laki yang ku cintai sepenuh hati Dengan tega melukaiku hingga dua kali Selepas kejadian itu Dunia aku benar-benar hancur lebur Hari-hariku hanya kuisi dengan air mata Tiada hari tanpa menangis Dimas sekarang 100% berada dalam pengasuhan ibuku Aku benar-benar hancur Aku benar-benar terpuruk Seakan-akan aku tidak ada harapan lagi Aku benar-benar kosong Tak terasa satu bulan telah berlalu Pagi itu ku lihat ibuku hendak Mengirim nasi buat sarapan ayahku di sawah Sambil menggendong Dimas Ibuku berpamitan kepadamu Ibuku berpamitan kepadaku Kami berangkat ke sawah dulu ya bu Dimas ikut mbah ke sawah dulu ya bu Ibuku berkata manis kepadaku Dada ibu Dada Dimas berangkat dulu Assalamualaikum Itulah kata-kata ibuku kepadaku Aku hanya datar saja Tak begitu kuhirokan ibuku dan anakku Dimas Aku tak ingat apa waktu itu ku jawab Atau tidak salam ibuku untukku Aku benar-benar tak bisa berpikir dengan jernih Aku seperti orang yang kehilangan jiwaku Kehilangan jati diriku Selepas kepergian Mas Hadi Aku hanya menangis Melamun Makan pun aku harus disuapi oleh ibuku Menyusui pun dilakukan ibuku Dimas diletakkan di pangkuanku Ibuku yang memegangi Dimas Aku hanya melamun sambil bercucuran air mata Saat ini aku benar-benar seperti orang gila Tak bisa menahan semua yang terjadi Tak bisa menerima semua kenyataan ini Pagi itu Selepas ibuku dan Dimas pergi berangkat ke sawah Kulihat Yeni dari kejauhan Yeni sepertinya ingin lewat depan rumah Inilah pertama kalinya Dari kejadian terakhir itu aku bertemu dengan Yeni Entah setan apa yang telah merasukiku Tepat di saat Yeni lewat di depan rumahku Dengan main belakang Ku jambak rambut Yeni dari belakang Ku tarik sekuat tenaga Yeni dari belakang Ku tarik Yeni ke belakang Yeni pun terbanting ke belakang Setelah itu ku naiki tubuh Yeni Ku tampar wajahnya berulang kali Yeni berusaha melawan Berusaha mendorongku Tapi karena tadi aku main belakang Dan Yeni terbanting Dan Yeni belum siap akan semua itu Akhirnya Yeni tidak punya cukup kekuatan untuk mendorongku Ku tampar wajahnya berulang-ulang Ku jambak rambutnya Aku benar-benar seperti orang kesetanan Sambil ku aniaya Sambil ku lontarkan perkataan kotor kepada Yeni Dasar pelacur murahan Dasar wanita murahan kamu Yeni Wanita tidak punya harga diri Kau hancurkan rumah tanggaku Kau hancurkan pernikahanku Keluargaku Kau rusak apa yang seharusnya indah di hidupku Kau hancurkan kebahagiaan kami Kau rusak semuanya Yeni Apa maumu pelacur murahan Apa maumu pelacur murahan Yeni Apa maumu Yeni hanya diam Karena sedari ku naikin tubuhnya Ku sumpalkan ikat rambutku ke dalam mulutnya Tak ku sangka dan tak ku sadari Tiba-tiba Kakak kandung perempuan Yeni datang Kak kandung Yeni bernama Mbak Leni Dia memegangiku dan langsung mengangkatku Dari atas tubuh Yeni Setelah lepas dariku Yeni langsung lari terbirit-birit Tak lama Mbak Leni melepaskanku dan meninggalkanku Begitu saja tanpa mengatakan sepatah katapun Rasanya aku belum puas menganiaya Yeni Ingin ku ulangi lagi kekerasan terhadap Yeni Aku benar-benar seperti setan waktu itu Tidak bisa mengendalikan emosiku Setelah itu tak ada apapun Mbak Yeni, Mbak Leni, Mbok Dami Tidak ada yang memperpanjang Penganian yang aku lakukan terhadap Yeni Hari-hari pun berlalu Hingga suatu malam Kedua orangtuaku menanyaiku Apakah aku mau Mengajukan gugatan cerai Kepada Mas Hadi, suamiku Kedua orangtuaku tidak pernah memaksaku Untuk bercerai dari Mas Hadi Orangtuaku hanya ingin memastikan semuanya Sebenarnya, orangtua Mas Hadi Sudah beberapa kali berkunjung ke rumah Untuk meminta maaf Dan memohon kepadaku Agar aku rujuk kembali dengan Mas Hadi Tapi aku tak pernah menjawab apapun Aku hanya bisa diam Hingga suatu ketika Aku dapat kabar buruk Kabar yang tak pernah kubayangkan sebelumnya Oke, cukup sekian dulu Di part ke-7 ini Semoga di part ke-8nya Aku bisa cepat-cepat upload Agar ceritanya cepat selesai Terima kasih Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh